Intro Akhir pekan merupakan waktu yang selalu ditunggu-tunggu untuk melepas penat dari rutinitas. Jika Pancedengan berencana menyambangi pantai di wilayah selatan Jawa, Pancedengan bisa menjadikan Pantai Klayar yang terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donodrojo, Pacitan, Jawa Timur sebagai tujuan. Pantai Klayar memang menyimpan eksotika tersendiri. Kondisi alamnya yang perawan dan belum banyak tersentuh modernisasi akan memukau pengunjung untuk membuktikan keindahannya. Bahkan pada hari libur tidak sedikit wisatawan luar daerah yang sengaja berkunjung ke pantai yang berjarak 35 km arah barat kota Pacitan itu. Untuk menuju objek wisata di bibir samudera Indonesia itu, wisatawan dapat memilih dua jalur. Jika datang dari arah Solo Jawa Tengah, bisa melewati rute Donorojo-Kalak Klayar. Namun jika berasal dari arah Pacitan, wisatawan dapat melalui rute punung Bomo Klayar. Di jalur ini, wisatawan dapat sekaligus mampir ke Gua Gong, yang merupakan gua terindah di Asia Tenggara dengan kondisi jalan beraspal yang cukup mulus. Di pantai Klayar, Panjenengan akan mendapati deretan batu karang raksasa, yang beberapa di antaranya berbentuk seperti sphinx di negara Mesir. Ada pula keunikan lain berupa karang bernama Seruling Laut atau Seruling Samudera. Seruling Samudera ini sebenarnya sebuah cekungan yang terdapat di bagian bawah batuan yang ada di perairan pantai Klayar. Karena adanya cekungan tersebut, maka air laut akan masuk ke dalam cekungan, kemudian menyembur keluar permukaan, melewati selas-sela berbatuan dan menghasilkan bunyi yang mirip dengan bunyi Seruling. Tujuan saya ini adalah karena saya penasaran dengan pindahnya Pantai Klayar. Menurut saya sih Pantai Klayar sangat bagus dan tepat bermain untuk keluarga yang sangat baik dan aman. Tetapi namun kekurangan menurut saya karena akses jalannya untuk menuju wisata-wisata lainnya. Seperti wisata air mancur sebelah sana sangat jauh, jadi butuh kendaraan motocross yang itu sudah dibantu oleh masyarakat sini. Mungkin menurut saya kedepannya akses jalannya lebih dipermudah, mungkin dengan parkir yang bisa sampai sini, baik motor ataupun mobil. Selain bermain air di bibir pantai, Panjenengan juga bisa menjelajahi pinggiran pantai dengan berjalan kaki atau menyewa ATV. Tarifnya cukup terjangkau, cukup membayar Rp75.000 jika Panjenengan ingin mengendarai ATV sendiri atau Rp50.000 jika digendarai bersama pemiliknya. Sewa ATV setengah jamnya Rp75.000 untuk bawa sendiri, tapi kalau diantar itu per dua orang Rp50.000 pulang pergi sampai lokasi suruling samudera sana. Biasanya yang nyewa ini dari mana saja, Pak? Ya rata-rata seluruh wisatawan. Seluruh wisatawan semuanya membutuhkan ATV untuk antar jemput ke lokasi suruling samudera. Kalau untuk per grup ya, masing-masing ada yang 7 kali, ada yang 6 kali, nggak mesti karena ada dua grup ini. Grup A sama grup B. Kalau bagian sini grup B jadi agak berkurang, paling bisa 3 kali atau 4 kali. Mas, biasanya yang paling rame itu pas harinya apa, Mas? Yang paling rame itu pas hari, seperti ini lah, hari Minggu ataupun hari Libur panjang. Mungkin ada harapan yang ditampaikan, Pak? Ya harapannya mudah-mudahan pantai kaya selalu ramai. Dan juga apa, untuk wisatawan yang paling bagus kan pantai kaya ini. Mudah-mudahan pantai kaya terjaya, maju. Di balik keindahan alamnya, pantai kelayar ternyata cukup berbahaya. Sebab gelombangnya relatif tinggi dan cenderung berubah setiap saat. Bahkan di pantai ini, ada beberapa titik yang sebaiknya dijauhi wisatawan karena cukup berbahaya. Terima kasih. Kalau ada nyawanya yang hilang, mending orangnya yang dikerahin aja. Mas, mungkin ada ibuan ya, Mas? Buat wisatawan yang berbunuh di pantai kelayar ini, Mas? Ya, ibuannya untuk wisatawan, ya harus menaati rambu-rambu laut, Mas. Yang penting nggak boleh berenang di laut, soalnya pantai kelayar ini kan arusnya sangat besar. Jadi, lebih kenyamanan bagi pengunjung, ya untuk menanti rambu-rambu pantai kelayar ini. Jadi, pastikan pancedengan tetap berhati-hati saat mengunjungi pantai kelayar, ya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Hermawan Abdulang melaporkan untuk Kresna TV.